Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Natasha Kitchen Di video kali ini, saya mau buat martabak teflon yang rasanya super enak, teksturnya super lembut dan super empuk Kalau mau tau cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai habis ya Untuk bahan-bahannya dibagi menjadi dua bagian Bahan A-nya adalah 120 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 12 sendok makan 1 sendok makan susu bubuk 2 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh panili bubuk 1 butir telur 150 ml air suruh ruang 1.4 sendok teh pasta pandan Dan pewarna oren secukupnya Untuk bahan B-nya adalah 1.4 sendok teh baking powder double acting 1.4 sendok teh baking soda 20 ml air suhu ruang Pertama-tama siapkan 1 buah wadah Kemudian masukkan tepung terigu 1 sendok makan susu bubuk Gula pasir Gula pasir Garam Panili bubuk Dan telur Telurnya dikocok lepas dulu ya Setelah telurnya dikocok Setelah telurnya dikocok lepas Masukkan ke dalam wadah Kemudian masukkan air secara bertahap Atau sedikit demi sedikit Lalu aduk-aduk Sampai tercampur rata Terima kasih telah menonton! Setelah semua air sudah masuk Aduk-aduk sampai tercampur rata Dan adonannya licin Setelah adonannya licin Dan tercampur rata Tambahkan 1.4 sendok teh pasta pandan Atau bisa diganti dengan pewarna makanan Kemudian tambahkan 1 tetes pewarna makanan Warna orange Atau sesuai selera Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah diaduk kurang lebih 10 menit Ini sudah muncul gelembung-gelembung udaranya Kemudian tutup adonan memakai kain bersih Atau memakai plastik wrap Selanjutnya Istirahatkan adonan kurang lebih 1 jam Setelah adonan diistirahatkan kurang lebih 1 jam Lalu buka tutup adonan Selanjutnya Tinggalkan adonan sebentar Lalu kita panasi teflon Menggunakan api paling kecil Dan usahakan teflonnya benar-benar panas ya Supaya nanti hasil martabaknya bisa bersarang bagus Lalu kita kembali ke adonan Siapkan 20 ml air Lalu masukkan 1.4 sendok teh baking soda Dan 1.4 sendok teh baking powder double acting Kalau tidak punya baking powder double acting Bisa memakai baking powder yang biasa Tapi gunakan setengah sendok teh ya Kemudian aduk-aduk sampai larut Setelah baking powder dan baking soda larut Masukkan ke dalam adonan Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Diaduk-aduknya sebentar saja ya Jadi tips supaya martabaknya bersarang bagus Pastikan teflonnya benar-benar panas Setelah benar-benar tercampur rata Lalu kita masak Nah ini teflonnya sudah benar-benar panas Untuk mengetes panas atau tidaknya teflon Percikkan air ya Kalau misalnya airnya jalan Berarti teflonnya sudah benar-benar panas Lalu tuang adonan ke dalam teflon Selanjutnya goyang-goyang teflon seperti ini Untuk membentuk pinggiran martabak ya Setelah adonan sudah berada di dalam teflon Naikkan api sedikit saja Kemudian setelah gelembung-gelembungnya muncul Kecilkan lagi api sekecil mungkin Lalu masak martabak sampai matang Setelah hampir semua permukaan martabak berongga Lalu taburi gula pasir sesuai selera Di sini saya taburi sebanyak 1 sendok teh ya Karena gula pasir ini juga berfungsi Memecahkan gelembung-gelembung Untuk membentuk rongga-rongga pada martabak Nah ini permukaan martabaknya sudah kering Berarti martabaknya sudah matang Saat martabaknya masih dalam keadaan panas Langsung olesi dengan margarin secukupnya Kemudian keluarkan martabak dari teflon Selanjutnya beri topping sesuai selera Di sini saya beri topping keju parut Teman-teman bisa juga memakai meses Dan yang lainnya Setelah diberi topping seperti ini Kemudian tambahkan kental manis secukupnya Walaupun memakai teflon Martabak ini hasilnya sangat enak Lembut, empuk dan sarangnya sangat bagus Hasilnya hampir sama ya Dengan abang-abang yang jualan di pinggir jalan Kemudian olesi margarin di permukaan martabak ya Lalu potong-potong martabak sesuai selera Terima kasih Karena sudah menonton Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih